Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 juga para pancengan para pejabat pemerintahan di kak dintu berdebuk kelebon muntok berde lora kelebon lancar kak melora kelebon tak muncul sekarang para pejabat pemerintahan khususnya di desa Dukotimur kecamatan larangan kebupaten Pamekasan dan para wali santri para ustad-ustadah para jamaah muslimat ancap larangan para wali santri baik yang dari daratan atau yang dari pulau para rombongan rombongannya nye isa nye isaan kipada eh tur wali songo rombongan apa mangkat kada eh pemunduk saatnya pokokan napti nanya pakokan mangkat terus bukak pakokan cik aja lelan kimon dupon gelukanto nah saya katil itu karena beliaulah eh pun apa yang meneruskan perjuangan almarhumah nyimukarromah selebur aziaro salah satu dululurah nyitawan gak dinto nyisak seki berdasar makin semoga beliau juga diberi kesehatan tak lupa pula suami tercinta 6 bulan 6 bulan japon eh bitong ben emas tadi sempat sedih-sedih di kamar ben adlin ben emas uh imtihan tahun kemarin ternyata imtihan terakhir sama nenek ya nak ya enggak gak usah sedih sekarang kan sudah ada emas japon emak tahu emak tahu emak terus kelangkong juga jamaah selawat nari emak tahu elang ya buddhin jadi ada 40 ribu isi amunisi saya mulai juga sengisena maw'idu hasana kiai imam sutaji artinya penasaran kita alam sepak nyebut asmana panjang ternyata memang sudah terkenal dan viral ya buddhin harap maklum dan aku tidak update semakin karena semenjak almarhum ummi saya tugas yang harusnya bisa mengisi kegiatan iksadah ke desa-desa semakin kau tidak mengalah kau tidak mengalah karena jamaahnya ummi yang dari luar pembekasan kak dintoh meminta abdhinah sebagai salah satu yang mewakili safari dakwahnya beliau tetik muslimat hukum itu yang lain jadwal sering ditunda karena abdhinah sering keluar kota aku selamat kekanggian mereka dintoh raas doakan semoga abdhinah selalu diberi kesehatan sedikit mau membahas mengenai hal apa semaksimal mungkin abdhinah selalu istiqomah mengikuti lambannya almarhum ummi kenapa aku harus mengadakan hal kenapa kegiatan-kegiatan di alhudha kak dintoh selalu sama atina digandengkan dengan hal menabila hal nyituan nyituan nyimukar roma as'ad kak dintoh salah satu putrinya almarhum ke as'ad sansul arifin saya tidak mengagumi potrah tapi roma nya luar biasa banyak saksena yang salah satu saya kesokan beliau ternyata atina kak dintoh tak nyangka akan bertugas di alhuda selama 21 tahun dan kemarin di harlas satu abad NO alhuda kak dintoh mendapat penghargaan pesantren yang sudah usianya satu abad dan juga penghargaan kepada almarhum kesit kemudhtar sebagai surya PCNO jadi Nabi bertanya-tanya kenapa harus dia di Al-Hudang dia tanya ke malaikat karena ini kegeris jadi aku nabdi aku tidak tahu aku tidak tahu aku tidak tahu aku mau jodoh aku tidak tahu aku tidak tahu aku tidak tahu tapi bagaimana kini kampung keris 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 dari pangeran jadi saya yakin bahwa setiap kita selalu doa-doa beliau-beliau mengalir ke kita setiap bulan dulqodah halnya kesitki setiap bulan maulid halnya nyai zubaidah uminya umi sekaligus halnya kehamid pasuruan setiap jumatil akhir halnya kezainuddin kenapa aku tidak tahu meloloh karena salah satu salah satu anak yang durhaka adalah anak yang tidak mendoakan orang tuanya kenapa boleh kemampuan dan kesempatan untuk pak nepak yang matur untuk menghul menghul tahun kemarin anaknya sudah menyampaikan bagaimana kisahnya sunan ampel yang bertanya kepada basoleh bagaimana di alam kubur ketika benak potona tak ekere mida apun apa mak harus di hal tidak dibuat hal majmuk ada yang nanya gitu aku tahu aku 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 sering umi saya tidak umi tidak ada bengkutu istiqomah yang berhulang dia maksud kak dia iya kalau anak bengkut sepor saya mengalami kubur untuk bengkut rumah jadi aku apa aku parloh kia yang benda parloh yang kak benda parloh pas saya rasek yundang sarang nyituan pas saya rasek yundang sarang para kia para bengkut sepor para muasis pondok pesantren al-huda pas serah bengkut sepor sambian kapi saya hadir saya nyompe semua yang ikut mendoakan acara ini seneng apa tak seneng empian tu jepok semasa aci bengkut sepor 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 mana bisa bengkut sepor tak kira kita menjadi seperti kita hari ini dan semoga diberi kemampuan tak mampu kepas serah abdi nasarang panceng dengan kapi manabi tak mampu kepar awali cik soro atang ni lah ketundu juk 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 ok soro apa asal kik tabu dia masih manti ok salah satunya pun apa menterom manti tero anak soleh bensoleh tero pun selamat dari ujian akhir zaman apa salah satunya ini panlebur panlebur di majlis majlis sulawat di tempat tempat pengajian apalagi di tempat tempat semua berdehol mana bimangken tempat apa anak-anak saya pun update melolo di rumah cukup ngaji youtube mereka ngaji bisa streaming baca anak-anak makin tapi apa kenapa kita harus berkumpul disini malai kata lainan karena 41 orang yang berkumpul yang berdoa itu sama dengan doanya para wali mereka dintoh harapan dan pula semoga ke depan selalu diberi kemampuan di usia pesantren yang tidak muda lagi 116 tahun pengasun umur 30 tahun ketika ini ke ECT senapa tahun sebelum satu abad dan tadi mas ada yang lupa bahwa kita sudah kerjasama dengan Universitas Insancita Universitas Insancita di Jakarta tempatnya dan dan berharap penapa masyarakat sekarang ini kan maunya yang istan-istan belajar agamanya ada tapi jaringan baik bisnisnya baik pekerjaannya sudah difasilitasi juga oleh pesantren yang bermitra oleh Universitas Insancita di Jakarta semoga segera diterapkan di pesantren kita bermitra dengan Universitas Universitas yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat kita meletak kuna tumpuk sarjana sarjana SPDI jadi sarjananya yang lain-lain juga karena Indonesia butuh bukan hanya butuh menghafal lagi Quran menghafal lagi hadis tapi yang harus bisa tunyana bisa akhirat juga dan bih nah Kak Dinto arepan dari Tuhan Kula semoga di bawah kepemimpinan Mas Bisma Salangatina pesantren Kak Dinto tidak hanya mampu bertahan tapi juga diberi kemajuan di bidang jaringan dan juga pendidikannya semakin meningkat itu harapan saya dan terima kasih Panitia Ustadz Muhammad Rofiuddin sebagai wakil pengasuh dan Panitia saat ini Bapak-bapak saya raso Panmira tapi pun lagi tak laki-laki kementeri para ustada para simpatisan saja saya nyumpung-nyumpung Kak Dinto di Eropa ini gratis ingin orang-orang yang ramah tidak gratis saya pun susah karena itu mereka kerja saya mulut saya tidak sebab saya tidak saya gratis ini gratis saya hadiah orang-orang yang berkata jangan sampai semoga kita dijauhkan dari hati yang dengki semoga kita bisa mengikuti kiramah beliau sehingga kita bisa mengikuti sehingga kita bisa mengikuti sehingga kita bisa mengikuti kita bisa mengikuti ini bagian karomahnya para mu'asis al-huda dan beliau khususnya untuk para beliau dan untuk kita semua semoga diberi barokah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum